Kami dari Papua, memang kemarin dari tahap panjang awal sudah sesama ini di proses bilgkada di Papua ini. Dan memang di sini saya coba untuk menjelaskan dan membangun persepsi dari sisi keamanan yang belum mungkin ya. Kita lihat Papua ini memang agak-agak sedikit kurang perhatiannya dari jangkauan pusat ini, pemerintah pusat. Apalagi dari sisi yang setengah sangat jauh untuk kita bisa mencapainya. Tapi kita teman-teman Kipni berusaha untuk bagaimana bisa menganalisa bagaimana proses-proses yang terjadi di Papua, khususnya bilgkada ini. Kalau untuk tadi seperti Pak Sekdet bilang itu masalah Perang Subuh, itu sebenarnya tidak ada sanggup-pahunya dengan masalah-masalah bilgkada ataupun pemerintahan yang ada. Hanya saja teman-teman di sana itu banyak sekali membangun persepsi-persepsi yang memang secara kita bisa bilang agak kelenceng jauh. Karena 20 tahun saya di sana, jujur, semua itu terjadi karena adanya elit-elit pemimpin Papua ini, pendapat Papua khususnya yang memang mengarahkan. Mengarahkan situasi tersebut menjadi asumsi pabrik. Saya ambil contoh situasi perang yang terjadi di dinika. Mungkin karena dinika ini yang sering-sering sekali terjadi perang. Di mana mereka itu tidak semata-mata ada unsur kepentingan. Karena mereka saya pikir bisa kita paham untuk pendidikan-pendidikan politik juga mereka sudah sangat paham. Itu hanya saja ada stabilizer yang berperang untuk mencoba untuk membuat situasi yang tidak damai, tidak layak untuk bagaimana kita mencoba sistem demokrasi. Sebenarnya pemerintah-pemerintah provinsi itu sangat-sangat kurang maksimal saya pikir. Karena untuk masuk saja ke kabupaten-kabupaten kota, mereka itu terkesan mengembalikan kepada Kapolda. Jadi mereka tidak bisa, bukan tidak bisa, disini saya tidak ingin mendiskritkan. Tapi sering sekali mereka di-makeup oleh kota karena memang situasi-situasi yang rawan di sana sangat kita perhatikan betul. Yang kedua mungkin saya masuk ke tahapan penyelenggara ya. Untuk penyelenggara sendiri, untuk daerah Jaya Wijaya itu, Untuk calon, calon bebatin jaya itu, dan sekarang juga itu belum masuk ke tahap berikutnya. Karena disini calon sendiri mengugat penyelenggara. Karena ada sesuatu hal yang mungkin kita mengugali lagi ini, data-data kurangnya. Dimana tahapan itu memang tidak berjalan. Kemudian untuk daerah Paninyai, mungkin teman-teman juga sudah sempat baca atau dengan informasinya, Penyelenggara itu memang menetapkan perserangan, ada satu kalau tidak salah itu. Terus ada beberapa itu yang dari partai politik. Tapi ternyata disini petahana, inkamen, ini melakukan intervensi terhadap penyelenggara yang membuat ada aksi dari pihak-pihak yang memang melakukan hal tersebut. Makanya kemarin ada berita yang katakan bahwa petahana, Pak Eki Gaya itu dikroyok oleh masangan calon. Karena memang ada intervensi. Kita tahu betul itu, karena ada intervensi yang masuk. Kemudian kita fokus ke Timika ya. Untuk KPUD Timika, saya pikir disini sangat riskan sekali. Sangat riskan. Karena disini dari awal tahapan, memang sudah sangat tidak melakukan sesuai prosedur. Mulai dari tahap verifikasi, mereka tidak melakukan. Tapi langsung ke tahap pemutusan berita acara. Dan waktu pas ke penetapan calon di Geraha Eminemi Yawari, itu dalam rapat pelenuh itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tidak bisa dirudang. Sudah banyak sekali interupsi dan memang mereka alihkan ke Jayapura. Ketika di Jayapura itu ada semacam, mungkin kita pikir lebih-lebih ya. Itu, jadi KPUD ini sudah terpelaguan. Sudah terpelaguan, karena disini posisinya Ketua KPUD Timika itu mempunyai saudara kandung yang juga maju sebagai calon kepati. Kita sangat memantau hal itu dari KPUD ini. Karena dari semua pasangan calon dan memang pemerintah daerah itu meminta untuk KPUD neutralis. Tapi ternyata susah untuk diharapkan. Di mana kemarin penetapan itu ada empat calon pasangan. Dan semua itu dari persorangan. Dan kalau kita pikir itu sangat-sangat kurang masuk akal kalau kita pakai hidup itu. Di mana jumlah penduduk dan memang harus surat hubungan dari persorangan itu harus memenuhi syarat. Dan terlihat kemarin, pas ada salah satu calon dari parmol yang meminta untuk merindikasi unang dari bawah sum provinsi. Dan ternyata ada ditemukan yang tidak memenuhi syarat. Berarti disini kita bisa putuskan bahwa KPUD Timika ini sudah meloloskan calon yang memang tidak disertai bukti dukungan dari calon persorangan. Kemudian untuk saya, saya coba cross-check ke petahanan. Petahanan itu kemarin melakukan gugatan, pas kami tidak diloloskan penetapan di Jepra. Mereka mengajukan gugatan ke Pak Waslu. Dan memang Pak Waslu Timika ini ternyata sudah masuk angin juga. Sudah masuk angin juga. Makanya mereka putuskan untuk mengajukan ke PT TUN, ke PT TUN Makassar. Dan kita tahu milikannya kemarin PT TUN ini memenangkan calon pertahanan. Dan dengan putusan untuk mengikut sertakan pertahanan tersebut untuk mengikuti Bilkada di Timika.